Intro Halo pemirsa, jumpa lagi di Hotis Channel Bersama saya Anwar Zumpa yang akan selalu menghadirkan berita terbaru Teraktual dan terpercaya yang tentunya dari Priswaka dan Nabila Maharani Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Priswaka dan Nabila Maharani dapat penghargaan Anograhtimus Indonesia Anograhtimus Indonesia Ati memasuki tahun ketiga Tahun 2021 ini kami mengambil tema Endurance di tengah ucap pandemi COVID Fokusnya pada Endurance Tufik, daya tahan untuk berjuang Punya Endurance untuk bangkit keluar dari situasi nasional yang dirundung pandemi COVID di segala sektor Punya kekuatan bangkit dari keterburukan Kekuatan bangkit untuk melakukan recovery Dan kekuatan bangkit untuk bertahan sampai kemudian kembali berpiring Lalu kembali memberi bawaan bagi banyak orang Tidak hanya untuk nasional Ati 2021 juga memberikan penghargaan untuk tokoh-tokoh daerah Yang kami anggap berperan besar dalam Endurance saat pandemi Tokoh-tokoh yang mendapat Ati 2021 ini telah melalui berbagai pertimbangan yang matang Baik dari redaksi Timus Indonesia dan biro-biro seluruh Indonesia Juga melebatkan pandangan beberapa praktisi Berikut daftar penerima Anograhtimus Indonesia 2021 Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan SK Anograhtimus Indonesia Yang pertama Man of the Year D.E.Y. 2021 D.J.T.I. Avianto Komandan Koren 072 Pamungkas Yang kedua Woman of the Year D.E.Y. 2021 Diberikan Kotsri Wahyunisi Ketua Komunitas Banyu Bening Yogyakarta Bergeser ke posisi yang terakhir Special Achievement Award D.E.Y. 2021 Dianugerahkan kepada Triswaka Tokoh inspirasi milenial Yogyakarta Dan Nabila Maharani Juga sebagai tokoh inspirasi milenial Yogyakarta Tentunya hal tersebut membuat Triswaka dan Nabila sangat bangga dan bahagia Pasalnya, mereka sekarang menjadi idola banyak orang Berkat lagu-lagunya yang selalu trending dan banyak dinamati orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.